Pemirsa DKPPT PH Tabalong bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Haruai dan Aparat Pemerintah Desa melakukan panen raya ikan emas dan ikan nila pada 29 November 2022 di Desa Nawin, Kecamatan Haruai. Pada panen ini, Kepala DKPPT PH Tabalong, Muhammad Mugenie meminta agar masyarakat Kecamatan Haruai terus melirik potensi budidaya ikan dalam menyambut IKN. Salah satunya dengan memanfaatkan kolam dalam pada sawah petani. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan, dan Hortikultura Tabalong melakukan panen raya ikan emas dan nila pada 29 November 2022 di Desa Nawin, Kecamatan Haruai. Panen raya dilakukan Kepala DKPPT PH Tabalong bersama unsur Porkopimca Haruai, Aparat Desa, serta para anggota kelompok pembudidaya ikan keramba. Panen raya ikan emas dan nila dilakukan dari 19 keramba dengan menghasilkan sekitar 1 pikul ikan nila dan 1,5 pikul ikan emas. Kecamatan Haruai sendiri merupakan salah satu lokasi strategis budidaya ikan yang direncanakan untuk menyuplai ke IKN. Hingga tahun 2022 terdata sebanyak 120 keramba ada di Kecamatan ini dengan 30 pembudidaya. Selain budidaya menggunakan keramba, Kepala DKPPT PH Tabalong Muhammad Mugumi berharap masyarakat mengusulkan pembuatan kolam dalam, khususnya bagi masyarakat yang memiliki lahan sawah. Yang menilai dari sawah yang mengandung air banyak dapat dibuat kolam dalam, yang hasilnya dapat meningkatkan pendapatan petani. Nah itu diusulkan kolam dalam. Kalau orang perikanan kolam dalam, kalau orang pertanian embung. Nah kolam dalam itu minimal 3 meter surutnya. Dalam lebih dalam lebih bagus. Dan mudah-mudahan yang punya lahan jangan merasa rugi. Selain mengajak masyarakat untuk berinovasi dengan berbagai media budidaya ikan, Mugumi juga meminta masyarakat untuk aktif mengolah ikan hasil panen. Sehingga harga jual dari produk tersebut dapat lebih meningkat dan tahan lama. Terlebih dalam rangka menyambut Ibu Kota Negara Baru, sehingga kecamatan Haruai dapat menjadi pemasuk produk olahan ikan terdekat dengan IKN. Gezali Rahman, TV Tabalong melaporkan.